selamat datang di video tutorial siswa Niro kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin membuat lapak tangan jadi ada tiga metode ya teman-teman ketika kita ingin membuat lapak tangan Oke kalau begitu bagaimana cara kerjanya sebelum saya jelaskan secara detail teman-teman jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya Oke kalau begitu langsung saja bagaimana cara membuat lapak tangan dengan tiga metode ya Oke teman-teman jadi kalau kita akan membuat tangan itu sebenarnya ada banyak cara kita kan eh yang saya terapkan di sini ada tiga teman-teman jadi eh pertama kita dari box bisa langsung kita masuk ke sculpting kemudian nanti kita akan ini awal dari sini ya dari box terus kemudian nanti eh langsung masuk ke sini poligon kita bentuk ya kan terus kemudian berikutnya masuk kemari gitu ya itu diam-diam-diam pertama gitu yang pertama jadi metode pertama yang kedua itu nanti eh kita bisa menggunakan beberapa elemen objek digabung gitu ya ini ada kalau saya perhatikan ada kayak cylinder 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 semuanya ada cylinder ada volume jadi dari poligon digabung beberapa cylinder objek ya atau beberapa elemen nanti baru kita sculpting dan yang terakhir adalah dengan metode satu objek lalu dijadikan sculpting langsung boleh sama aja eh kalau ini kan tidak melalui proses poligon jadi langsung pilih add mass sphere langsung kita sculpting kalau ini eh melalui proses yang namanya eh menggunakan cube terus kemudian kali ini menggunakan yang namanya cylinder tinggal kita susun aja diperkecil ya ini ada cylinder kurang lebih disusun jadi di beberapa bagian dan kalau yang ini itu prosesnya dari eh satu elemen ini terus kemudian kita edit ya menjadi seperti ini itu sebenarnya tambahkan ya paling gampang gini jadi dari 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 sini kemari itu prosesnya saya cukup memipikan saja sebenarnya hanya memipikan saja saya menggunakan scale saya pipikan oke kurang kayak gitu terus kemudian saya hapus dulu ya sementara nih saya hapus dulu temen-temen hahaha oke siap dulu deh ya tidak menggaguh nah dari sini itu eh dari dari depan itu saya temen-temen saya coba untuk bagi segmennya jadi segmen saya menggunakan edit mode terus kemudian saya menggunakan split ini dia jadi kalau temen-temen perhatikan ada namanya split jadi kita bagi disini satu nah disini kita tinggal tambahkan saja kira-kira seperti berapa ini kan ada satu dua tiga empat berarti 4 gitu ya oke 4 nah gitu ya terus kemudian ada satu satu dua tiga ini tiga aja bawahnya dibawahnya klik klik lagi terus kemudian eh tinggal tambahkan kira-kira berapa tiga ya cukup ya karena ada sini ada satu empat titik aja nah gitu temen-temen jadi prosesnya seperti itu nah setelah sampai disini baru diedit seperti ini jadi ngeditnya bagaimana jadi temen-temen jadi kalau ngeditnya mau jadi seperti seperti ini ya yang kanan ini ya temen-temen cukup menarik ke vertexnya aja gitu ya dari vertex tinggal ditarik eh gampang kok pertama nih tarik aja disini di blok terus kemudian menggunakan rotasi tinggal diputar di kebutuhan tinggal dipindah kemari saya kebutuhan aja ya itu terserah terserah kita temennya oke tinggal kita turun nah ini kondisinya global seharusnya kita global baru saya keseksi nah sumbunya saya rubah tadi ya oke terus kemudian dari sini nanti tinggal kita edit lagi di blok lagi seperti biasa arahnya kemana terus yang ini yang dua juga di blok naikin ke atas nah gitu ya jadi seolah-olah agak miring sedikit temen-temen ya jadi ya tetap tinggal ngatur kira-kira nih bagaimana kita sesuai kebutuhan ya intinya gitu oke jadi di blok dulu ya temennya di blok oke jadi di blok aja langsung di atur sesuai kebutuhan blok lagi jatuh apakan agak miring dan sebagainya itu ya sesuai kebutuhan nah gitu nah nanti eh jadinya tuh seperti ini temen nah jadi tinggal ditarik bawahnya jadi nggak usah khawatir gitu ya oke nah nanti setelah kita atur letaknya seperti apa sesuai kebutuhan eh nanti baru nah temen tinggal di disesuaikan ini agak panjang ke atas nih agak kembali nah kayak gitu ya kira-kira ini kalau mau tarik semua juga boleh kembali nah jadi kayak gitu temennya prosesnya nah setelah disini baru proses seperti ini nah proses seperti ini tuh gimana caranya jadi temen-temen hanya menambahkan beberapa eh bagian elemen khusus yang ini nih kalau mau jadi kayak eh seperti ini ya jadi kayak mau kemari gimana caranya gitu ya jadi eh temen-temen dari objek yang ini temen-temen hanya menambahkan menggunakan edit mode juga sama seperti saya jelasin yang pernah di file-file yang sudah saya upload jadi eh saya hanya menggunakan menggunakan yang namanya extrude nah extrude-nya extrude yang ini nih individu temen-temen kenapa sih eh posisinya harus seperti ini melengkung gitu kan jadi melengkung jadi gini ketika saya mencoba untuk membuat bagian atasnya di tangan sini yang ini dulu deh yang jempol dulu ceritanya gitu ya jadi ketika saya extrude temen-temen lalu saya tekan S saya kecilkan saya tinggal menggunakan loop aja eh sorry aduh oke klik lagi nah setelah saya menggunakan loop temen-temen cukup menggeser menggunakan ini apa sumbernya agak miring kayak gini nah jadi kayak tangannya agak nekuk ya kalau kayak gini nekuknya gitu doang ya gampang caranya terus kemudian eh untuk bagian atasnya bagaimana yang atas nih kayak tangan dan dan sebagainya sama aja tonton jadi eh saya mengaktifkan disini nih kondisi saya matikan dulu deh X-ray saya hidupin X-ray supaya kelihatannya kira-kira yang eh rangka mana yang saya pilih nih X-ray jangan lupa diaktifkan X-ray nya supaya terlihat rangka nah temen-temen klik disini nih di shift pakai shift ya nah alasan saya eh menggunakan fungsinya individu supaya tidak nyambung ya nah makanya ini arahnya agak miring dibuat kayak melengkung ya kayak gini jadi kalau dari angkat tiga di depan terlengkung gitu ya jadi kalau saya tarik dia akan otomatis misah gitu ya teman-teman itu ala itu alasan eh kenapa dimiringkan kalau kalau lurus nanti mecangnya susah kita kalau nggak telapak tiktong kita juga bentuknya pasti melengkungnya kurang lebih ya Oke itu dia eh setelah itu baru teman-teman tinggal melakukan proses menarik aja posisinya terserah kalian bentuknya gimana tinggal ya tarik aja kira-kira begini yang secukupnya ya tidak harus ngikutin saya selesai disini baru teman-teman tinggal mencoba untuk map sini masih terseleksi ya temen-temen untuk mengecilkan area yang bagian atas ini kalau saya tekan S langsung kadang-kadang nggak ada nggak bisa saya pakai yang lokal aja yang global aja cuman pilihnya di sini di bagian ini transform pivotnya saya ganti dari individu temen-temen ya oke individu jadi ketika saya tekan S oke dan mengecil eh kalau nggak pakai individu bagaimana resikonya gini kalau temen-temen nggak pakai individu pakai misalkan pakai yang bonding box gitu ya eh klik gitu ya takutnya ketika di seleksi begini jenis nyut barengan ke satu titik koordinat gitu ya saya nggak mau makanya saya harus saya kepengin posisi tetap tapi dia mengecil sesuai dengan arahnya sesuai dengan posisinya ya tidak berubah kliknya di video original baru saya tekan S jadi nah jadi titiknya koordinat dari tengah ini nih nih ini gitu ya oke nah setelah sampai disitu barulah temen-temen proses yang melakukan proses yang namanya untuk modeling tambahan dan sebagainya menggunakan ini ya klik ini terus tambah lagi segmennya ada dua kemudian lagi digeser lagi ke bagian dalam nah gitu aja the simple ya aku kan dengan cara sama semuanya ya jadi eh di klik yang disini kasih dua pasimo saya geser belakang itu silakan hati-hati gesernya kalau arahnya kurang tepat ya nanti arahnya dibeda oke terus kemudian saya klik lagi disini dan sebagainya lakukan dengan cara sama sampai nanti menghasilkan dapat yang ini oke cara kerjanya seperti itu ya teman-teman jadi semuanya udah diatur nanti jadi hasil luputnya kayak gitu saya hapus dulu deh sebentar oke oke yang dua ini saya saya hidden dulu ya saya hidden dulu oke sama satu ini saya hidden juga udah gitu ya oke sekarang kita konsentrasi disini jadi pada dasarnya ketika kita ngembar main sculpting bisa langsung sculpting langsung atau kita bikin bikin modeling dasar dulu teman-teman seperti ini ya untuk bikin tangan nih kalau bagi teman-teman yang kesulitan AC modeling poligon masih kurang nih saran saya mingat pakai ini dari box terus kemudian dibuat tambah-tambahan gitu ya sama elemen teman ini silinder hanya putar-putar di rotasi doang temen dan nanti dari sini bagaimana jadi gini eh ketika sampai disini nih yang pertama ya lalu itu bagaimana ke sculptingnya udah langsung aja teman-teman jadi ini saya matikan dulu ya yang ini eh sorry ini saya coba kontrol i deh atau misalnya saya matikan dulu sebentar waktu iya saya matikan dulu deh saya konsentrasi disini dulu nih ini juga sama teman-teman jadi ketika kita kepengen mau dijadikan sculpting tingkat teman-teman saran saya jangan langsung sculpting ya jangan langsung sculpting gini jangan gitu kan karena segmennya masih dikit gitu ya eh pastikan teman-teman kemudian eh dia dirubah dulu eh menggunakan yang namanya rematch nih rematch ya rematch jadi demodify jadinya adalah rematch nah kenapa rematch jadi rematch ini untuk merubah segmen nah segmennya kita atur eh kan kurang rapat nih hilang elemennya hilangnya jadi kalau teman-teman perhatikan hilang ya eh titik tengahnya nih lipatannya supaya nggak hilang teman-teman di bagian voxel size-nya itu dibanyakin nah saya kebutuhan gitu sudah sampai sini kira-kira sudah setuju nih cukup cukup segini ya kira-kira segini ya oke tergantung ya kebutuhan tinggal di-apply saja nah setelah di-apply teman-teman tinggal melakukan proses sama sculpting gitu ada sculpting ini temen tinggal ngerapihin tinggal dimodifikasi apakah mau bentuknya gimana saya bisa menggunakan yang pertama kali yaitu menggunakan smooth untuk menghaluskan pinggirnya saya kecilin saya tekan F ya saya tekan F kecilin lalu teman-teman tinggal dihaluskan lagi pinggirnya nah dirapihin lagi gitu teman-teman tapi dengan hati-hati dengan strength jangan terlalu kalau kuat banget strengthnya nanti hilang ya jadi harus cepat gitu ya tapi resikonya kayak gini ini jadi oke ya dirapihin itu boleh teman-teman jadi dirapikannya begitu teman-teman jarak kerjanya ya rapikan nah kenapa nggak pakai metode ini aja pakai apa subdivision itu juga boleh silahkan ya silahkannya tapi kebanyakan kalau untuk modeling-modeling kayak gini saran saya menggunakan remesh ya remesh nah gitu ya tinggal dirapihin itu metode kalau membuat tangan kayak gitu oke tinggal di-edit supaya kebutuhan apa yang yang tinggal di-edit ini jadi kalau ini lemah nanti dia juga lengkungannya dikit temen-temen kayak kalau mau lebih cepat ya di bagian pakai yang namanya strength yang lebih tinggi teman gitu ya teman-temen jadi diatur terus kalau sampai sini masih bisa diatur nggak sih remeshnya masih bisa diatur teman-teman tenang tenang-tenang aja masuk khawatir ya Oke ini untuk metode yang dari poligon saya stop dulu oke lalu bagaimana dengan yang ini nah ini nih nah ini dia metode jadi eh tapi detailnya tinggal kalian sendiri gitu kan ini juga bisa teman-teman dari dari objek yang seperti ini ya saya klik di sini eh saya coba untuk aktifkan semua jadi kalau untuk kasus ini teman-teman harus eh buat objek dulu semuanya ya segmennya seperlunya aja terus benar di-block aja sekaligus setelah di-block baru teman-teman eh mungkin lebih gampang kali ya hanya kotak-kotak dong nanti setelah sampai di sini baru teman-teman melakukan proses namanya di join boleh klik kanan join atau kontrol J sama aja nah setelah di join dia kan sudah jadi satu kesatuan tuh jadi kalau teman-teman saya undo ya saya undo ini elemennya masih masih banyak teman-teman nah yang banyak jadi ketika saya klik kanan ini join Oke jadi kalau saya X-ray sebenarnya masih tembus-tembus nah nah ditembus-tembus tuh tembus-tembus ya tembus sebagian dalam gitu ya kalau gitu ya tembus nah pertanyaannya kenapa sih hardy rematch jadi gini dengan adanya rematch nanti yang tembus-tembus ini hilang nih kayak gini tembus-tembus ini hilang nah jadi kalau udah di join baru temen-temen ke bagian yang namanya join rematch nah gitu setelah sampai di sini baru temen tinggal diatur kira-kira mau rapatannya seberapa apakah mau lebih detail nah supaya bener-bener jadi temen-temen konsentrasi di bagian ini nih lipatannya kadang-kadang eh ini ini lipatannya mengganggu makanya kalau bisa dilapetin aja nah kayak gitu kira-kira kalau sudah cukup udah udah mumpuni atau sesuai dengan kebutuhan dan nyambung semuanya gitu ya baru adi play ya Nah setelah di play baru teman-teman proses eh namanya untuk modeling dan ini saya matikan dulu nah ini udah nyatu teman-teman jadi eh udah nyatu dengan elemen-elemen yang kita sambung nah dari sinilah lah teman-teman tinggal merapikan sama dari sini tinggal diaktifkan aja lalu teman-teman tinggal melakukan proses yang namanya scoop nah ini jangan lupa saya simpan dulu ya saya kasih nama edit deh nah gitu ya oke dari sinilah baru teman-teman tinggal dirapikan pakai smooth deh dihalusin gitu ya teman-teman jadi eh proses merapikan itu lebih cepat teman-teman ketika kita mau bikin jari nggak usah pusing-pusing ini dengan kondisi jadi seperti ini dirapikan aja terus di dalamnya lakukan dengan cara sama yang bagian atas juga sama ini butuh sabar ya nah jadi ya eh ini dirapikan semua kurang lebih kayak gitu teman-teman jadi eh ini udah ngebentuk lukukan jari-jari nya gitu ya kalau mau semuanya langsung bisa nggak begini silahkan nggak apa-apa langsung aja gitu kan semuanya nih ya nggak apa-apa silahkan dilatur nanti tinggal rapikan lagi ya juga sama rapikan semua ya ya jadi eh itu metode eh ketika kita ingin membuat modeling tapi dari objek yang sudah ada kotak-kotak atau elemen beberapa elemen terus kita langsung edit ada sini tonton tinggal diatur nanti modelnya kayak gimana ini kalau kurang gede tinggal gedein aja ya biar lebih cepet prosesnya nah jadi teman-teman nggak usah khawatir oke ini juga sama jadi nggak usah khawatir terus dirapikan nih saya pakai yang ini nih nah gitu ya saya belum pakai dintopo ya kalau cempat beda lagi ceritanya nanti baru ke bagian simpel ya teman-teman kalau bikin tangan nggak usah pusing-pusing nah itu metodenya kayak gitu udah sini bisa masih dirasak tapi kan masih bisa tenang aja nggak usah khawatir sementing setelah digabung temen-temen tuh menyatukan nah itu dulu pertama kali oke ini bagian atas gampang tinggal rapin biasa tuh kan oke sip nah hehehe jadikan eh simpel teman-teman jadi kalau bikin tangan nggak usah pusing-pusing eh pakai metode ini juga gampang gitu untuk metode ketiga kita menggunakan spear jadi langsung ya dari buletan ini gimana caranya kalau pengen buat tangan gitu ya jadi dari sini teman-teman bisa mencoba untuk mencoba untuk menarik ya jadi saya coba untuk haluskan dulu permukaannya menggunakan subdivision kasih nilai 2 saja untuk rapatannya lalu di apply oke dan saat ini teman-teman kalau dilihat dari wireframe nya itu sudah rapat ya dibanding yang sebelumnya loh sebelumnya emang kayak gimana oke saya undo dulu ya ya sebelumnya kayak gini ketika saya play saya kasih nilai play otomatis sudah rapat itu dia ya bedanya itu dia oke setelah sampai disini teman-teman kemudian kita mencoba untuk membuat permukaan agak berbeda ya misalkan saya pengen dibuatnya menggunakan ini deh pakai scoping langsung saja terus kemudian saya menggunakan tarolah dintopo nah diklik aja udah di oke terus kemudian teman-teman bisa mencoba menggunakan ini juga bisa nggak diatur kira-kira bagiannya mana yang mau di atur kalau teman-teman langsung mau menarik pakai ini boleh nggak boleh jadi kalau dari angka 3 saya tarik dari sini kemari panjangin gini nggak apa-apa teman-teman tenang aja oke nanti disini juga tarikin ini untuk bagian lengan pinggirannya saya bawain dulu deh biar lebih kelihatan oke sorry saya undo lagi sebentar saya undo lagi saya undo lagi saya tarik kemari ya kira-kira segini aja oke terus saya tarik lagi dari sini kemari oke itu dia kira-kira terus saya tarik lagi dari sini kemari oke ini saya tarik lagi kemari mungkin buat klinkingnya anak kecil aja oke jadi eh metode simple hanya seperti itu aja teman-teman jadi dari sini nanti kita mencoba untuk merapikan teman-teman nah gitu ya jadi kita cukup menggunakan bintopo terus kemudian teman-teman tinggal bisa menggunakan ini untuk dikasih untuk mengatur supaya ngatur kerapatannya sama teman-teman kita kasih 0.0.2 tipis aja atau kurangin aja deh 0,1 cocoknya agak tipis banget gitu ya terus kemudian teman-teman tinggal dicoba untuk disentuh menggunakan yang namanya draw atau tinggal rapetin aja nah itu dia jadi polanya dirubah nah biar sama jadi kalau teman-teman kepengen lebih rapat lagi tinggal di klik kira-kira 6 nah supaya kembatan lebih detail oke jadi jangan di mainkan scroll dulu ya jadi jangan diginiin biarkan posisinya stabil disini kira-kira nah teman-teman nggak diputar aja kerapatan jadi untuk menambah jumlah segmennya oke ini juga sama oke ini juga sama diputar lagi nah biar agak rata teman-teman tadi kan agak ketarik-ketarik gitu kan jadi saya ketika modeling menggunakan langsung ini cara gitu teman-teman jadi segmennya dibuat rapih dulu oke kira-kira dibikin ini kan ketarik nih jadi segmennya dibanyakin dulu sampai sini udah jadi kira-kira 10 nya nah kira-kira sama lah anggaplah kayak sama nah kalau udah sama kayak gini nanti tinggal rapiin aja nih tuh kan karena untuk saya pertama kali belajar juga ini gimana sih segmennya kok ketika ditarik kok kayak agak narik gitu ya oke udah nah setelah sampai disini baru teman-teman proses yang melakukan namanya pakai smooth nah juga boleh ya teman-teman tinggal diaduskan menggunakan smooth rapikan gitu ya nah ini kayak gini nih atau kurang rapi atau gimana oh kan ini agak naikkan dikit ya nah kayak gitu ya oke nah kayak gitu kan oke sip nah gitu dulu aja simpel sederhana oke nah ini jempolnya tinggal dikurangin nah teman-teman yang ini gak usah khawatir tenang aja biarkan saja sip nah ini tinggal rapikan lagi sip oke ya nah setelah sampai disini baru teman-teman bisa menggunakan yang namanya ada ini kita bisa mengurangi dengan cara min ya mengurangi bagian tertentu misalkan yang terlalu dalam ah ya jadi dikurangi jadi agak sedikit setengah lebih kuatin jadi ketika saya tarik dia lebih ke dalam kayak gitu nah gitu ya kita menurunkan kurangin lagi oke nah gitu tadi dibuat dulu oke kira-kira begitu ya sip gila-gila gitu ya nih kalau ditarik manual boleh gak pakai ini? bisa aja gak masalah tinggal tarik ke bawah gitu ya tinggal tarik begini juga bisa tarik begini juga bisa itu gak masalah teman-teman itu bebas nah setelah sampai disini teman-teman tinggal bisa merapikan bagian atasnya disini nih ya dengan cara pake ini juga bisa jadi bisa dikurangi atasnya atau pake shift ini juga bisa sama jadi ya ya gitu ya jadi agak rata nah jadi depannya tuh agak rata kalau terjadi kayak seperti ini teman-teman pake ini aja tapi dikasih kira-kira 0,1 atau berapa biar nah biar agak sedikit rapih jadi dibuat tumpul ya pake ini aja silahkan rapiin aja gini gak apa-apa oke tak lagi seperti biasa nah itu terus jalanin kepanjang kan nih kalau udah panjangin ya ya oke dibuat tumpul oke kalau udah kayak gini gak usah bingung tinggal pake yang ini nah langsung diratain nah oke simpel ya kalau mau diratain lagi pake ini juga bisa nah gitu ya nah gitu ya terus pake gini nah hilang kan nah dari sini temen-temen tinggal diatur ya jadi ditopo aja boleh matikan dulu silahkan temen-temen tinggal merapikan sesuai kebutuhan oh saya kepengen misalkan jarinya agak sedikit gepeng yang dikurangin ya udah berarti dikurangin bagian sininya kalian tentukan dulu kira-kira yang mau dikempesin yang mana oh ini mau kempesin gitu kan jadi setelahnya agak sedikit dibanyakin ini jadi agak ke dalam nah jadi kebutuhan temen-temen gimana nih gitu jadi tinggal dikempesin aja kalau terlalu besar hati-hati jangan sampai kena atas nah jadi bagian-bagian tertentu yang harus dikempeskan atau dikecilkan nah kira-kira gitu ya jangan terlalu dalem banget ya seperlunya seperlunya ya kira-kira disini kecilin lagi F nya kecil lagi oke kayak gitu ya terus kebutuhan aja kira-kira gini nah misalkan gitu ya ini mungkin bagian dalamnya terus disini juga sama dikepesin lagi oke tinggal diatur lagi nah gitu ya nah kalau mau rapih ini kan rangkanya kurang rapih nih Pak gitu ya kalau terlalu kuat kurangin lagi lah gitu ya gak usah bing-bing tenang aja oke oke iya nah setelah sampai disini kalau misalkan saya pengen agak rapih saya rangkanya klik di topo aja lalu udah oke temen-temen bisa menggunakannya alat yang sama terus kemudian temen tinggal digores aja digores nah oke digoresnya setelah di topo biarkan saya aja dulu pakai yang plus oke biarkan aja udah dulu aja kalau nanti mau rapih lagi masih bisa masih aman saat ini kita konsentrasi disini dulu aja nah dari sini temen-temen tinggal mencoba untuk mengontrol kira-kira bentuk X seperti apa kalau misalkan ini mau dipanjangin lagi dipendekin lagi gak diatur ya kebutuhannya oh saya mau agak panjang sedikit jari nya gitu kan dari angka 3 deh ini agak kemari deh pak ini agak kemari deh oke ini jari nya agak kemari cukup lah gitu ya ini agak kemari ini bisa di adjust diatur aja sesuai kebutuhan nah gitu ya di sini tinggal diatur kira-kira oh ternyata dikecilin lagi saya kecilin lagi ini ke dalam ini juga sama lebih ke dalam itu tergantung kalian ya harus bisa diatur tenang aja oke nah ini WFM nya saya matikan dulu deh ya WFM nya saya matikan nah seperti modelnya nah dari sini temen-temen tinggal mencoba untuk menggunakan ini ini juga bisa ini sangat membantu temen-temen jadi saya gak tidak menggunakan di topo lagi saya matikan baru saya coba untuk ngatur di sini saya biasanya untuk meratakan menggunakan sementara nah gitu simpel ya untuk meratin kayak gitu tuh oke terus ini juga sama kalau depannya mau diratain ratain lagi nah jadi gak usah pusing-pusing ini ini kalau mau disemutin menggunakan shift tahan ini dihalusin nah oke ini kalau mau dihalusin tapi kalau shift nya terlalu kuat strength nya jadi kurangin lagi kira-kira segini jadi tinggal digores kalau kurang lagi kalau kalau kebanyakan jadi hilang kayak gitu tuh jadi hilang ya kan hilang kan jadi temen-temen harus hati-hati ya ketika menggunakan shift kebanyakan shift pun dia akan lebih kekasar eh gak apa lebih hilang kayaknya oke saat ini boleh dirapikan dulu saya rapikan lagi ini juga sama saya rapikan lagi ini gak usah pusing-pusing ya kalau kayak gini ini dikurangin lagi oke sepenuhnya aja oke nah kalau temen-temen pengen mau nambah lagi menggunakan ini ya oh saya mau tambahin lagi disini sorry ini saya salah pilih saya pilih yang plus ya saya mau nambahin lagi oke ini plus ya sorry oke saya mau nambahin lagi nih maaf saya mau nambahin lagi nih agak sedikit kemuk nih disini misalkan nah ini agak kemukan nih ini diandu ya jadi eh kalian bisa mengatur kira-kira oh ini agak kemukan dikit nah ini agak kemukan dikit gitu ya jadi kalau di jari itu kan ada bagian-bagian tertentu yang harus kita tambahin ya disini misalkan contohnya disini 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 gitu ya jadi ada area-area tertentu yang harus kita coba tambahkan ini juga sama ini juga sama ini juga sama ini juga sama kira-kira gitu ya ini juga sama disini juga sama disini juga sama nah gitu ya oke ini juga sama kalau misalkan mau ditambah kalau misalkan jempolnya agak beda nah gitu ya kita gak usah khawatir bagian atas juga sama bisa masuk-masih kita edit tambahin lagi oke oke kalau disini mau tambahin lagi ini juga sama ini juga sama tergantung kita ya teman-temannya jadi modelnya seperti ya pokoknya nah tinggal kita atur kebutuhannya saya bikin kasar ya bikin kasar aja nah gitu ya jangan mau agak sedikit update oh linknya belum oke ini saya coba tekan control untuk mengecilkan area sini oke oke jangan dulu lagi nih pakai ini aja atau pakai ini juga bisa karena waktu biarkan saya dulu oke ini ya saya masih menggunakan ini jadi saya tinggal menambahkan kira-kira kalau clinking kalau memang kurang panjang tinggal menikin lagi aja kira-kira gini gitu ya kurang-kurang panjang oke terus saya bisa menggunakan ini teman-teman tinggal bisa menambahkan area-area kira-kira nah ini kan gak bisa nih nah kayak gini gak bisa ya teman-teman jadi teman-teman gak usah khawatir dengan kondisi kayak gini teman-teman tinggal mencoba menggunakan Dintopo oke terus kemudian pastikan WFM-nya didukkan ini tekniknya ya yang menggunakannya terus menggunakannya ini segmennya dikasih 0,01 lah gitu ya untuk memperbanyak nah itu dia jadi kalau segmennya kita banyakin kayak gini nanti di-editnya lebih gampang oh ini teknik dari saya deh caranya gitu ya udah sip baru saya matikan kenapa sih dimatin pak supaya gak ganggu gitu ya nah dari sini baru kita mencoba menambahkan permukaan di bagian sculptingnya kan baru ini jadi kayak gitu ya nanti kita edit lagi teman-teman jadi teman-teman terserah bentuknya seperti apa saya diatur kalau mau ditambahin lebih kuat lagi disininya oh saya mau agak lebih besar lagi jadinya jadinya nah gitu ya oke kita akan kayak gituin nah kayak gini teman-teman tinggal nambahin aja kurang-kurangnya kalau mau dihalusin tinggal dihalusin biasa oke kalau mau rapiin tinggal rapiin kayak gitu ya oke kok gak nambah-nambah ya karena saya belum tambah nah itu tergantung kita ya mau nambahnya gimana ini saya sedikit agak nah agak beda oke kira-kira gitu lah ya oke terus ini juga sama teman-teman tinggal diatur kalau memang jempol lembut naikin lagi lebih kuat lagi boleh naikin ganteng lagi tergantung kalian ya nah gitu ya cukup kali ya segini ya nah tidak lagi gitu ya oke kalau misal memang ini kalau mau dihalusin lagi tapi bisa gak bisa tenang aja oke ini kira-kira seperti ini ya modelnya ya jadi teman-teman tinggal menambahkan area-area mana yang mau diibat nah biasanya kalau kalau buat ini saya tambahin sedikit sorry ini saya andu lagi sedikit saya tambahkan di sini nih nah ini dia biasanya ada bagian-bagian yang berjendol di sini biasanya ya di sini ini agak berjendol sama dari sini biasanya gitu kalau terlalu besar sih kalau oke saya andu lagi terlalu besar oke oke saya pesan lagi ada di sini nih ya nah oke sama di sini ada 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 gitu ya teman-teman ya nah dari sini teman-teman jadi ada bagian yang bentuknya sedikit menggunakan increase di sini nih ini saya menggunakan increase jadi saya buat sedikit agak ada lipatan kecil jadi kalau di lengan tuh ada di sini lipatan nah lipatan oke terus ada lagi lipatan dia dari sini kemari ya sih gitu ya nah gitu ya terus nanti ada lipatan lagi dari sini kemari ya terus ada lagi nanti dia agak pasang nah jadi modelnya itu dia lebih ke apa nanya ini kelingking ya jadi kelingking ya jadi kelingking agak kemari jatunya setiap garis maksudnya setiap garis maksudnya kan beda-beda nih ada nah kayak gitu ada yang begini nah oke jadi kalau misalkan ini mau dia lebih rendah mau dikurangin lagi bisa enggak usah khawatir tinggal di mainkan saja nah gitu ya misalkan mau dia agak rendah lagi misalkan lagi kurang kurang pas masih kurang pas masih kurang pas eh sorry oke saya besarin cukup kali ya segini oke nanti tinggal saya pas besarin nah oke eh misalkan seperti ini contohnya jadi karakter nah ini sederhana jadi dari sini teman-teman tinggal menambahkan lagi kira-kira bagian-bagian dimana yang mau dibuat agak sedikit lebih menonjol oh situasini saya naikin ya kalau nggak naikin nanti tarikannya kurang nah kayak gitu ya nah gitu ya oke kira-kira begitu ini juga sama kalau kurang kalau kurang saya tanjolin lagi kurang mantep kayaknya terlalu kuat ya terlalu kuat kayaknya oke kalau nanti disini mau dikecilin tinggal tekan shift aja eh tekan shift tekan apa control kebalikannya oke oke kalau memang kalau ternyata harus dikecilin nah tergantung setiap karakternya oke kalau misalkan mau ada lakukan berarti dibuat kayak gini nah gitu ya ini ini lokokannya terlalu kuat ya oke strengthnya saya kurangin lagi oke saya buat disini nah oke tiga sama oke kalau misalnya depannya mau ditambahin lagi nah kalau mau di shift oke jadi disini bisa ya temen-temen saya cepanekin lagi oke kalau disini misalkan ah kurang gemuk nggak tambahin aja nggak usah pusing-pusing oh disini kurang gemuk tambahin lagi aja itu nggak usah pusing-pusing ya kalau ini kurangin berarti pakai min di sini dikurangi itu aja mainnya plus tinggal mainin tambahin lagi gitu ya oke terus kemudian ini juga sama kalau misalkan tetapnya mau dirapihin eh saya bisa menggunakan yang namanya smooth ini juga bisa terlihat kan disini gitu temen-temen ya oke pakai di topo juga bisa jadi saya coba untuk wireframe-nya juga kan oke saya rapihkan pakai yang ini oke supaya tidak ada ujungnya supaya tidak ada ujungnya tuh kan oke udah gitu aja dah nah tinggal dirapikan lagi pakai ini ini nah ini kalau jari-jarinya kurang bagus nih gitu kan nah tapi nggak diatur pakai ini jadi ya diatur ditambahin lagi disini nah dimainkan lagi kalau misalkan oh terlalu nonjol ya udah berarti dikurangin jadi nggak usah pusing-pusing oh kurangin lagi nah gitu ya ini kurangin lagi ah jadi nggak usah ah ribet kurangin lagi kurangin lagi ini juga dikurangin lagi ya pak ah kalau nonjol nih pak ayo sudah kurangin lagi kurangin lagi kurangin lagi gitu ya cara kerjanya ya nah ini kalau misalkan disini abisnya kalau jari itu kan disini ada tonjolan juga sama ini juga sama diurusin disini sorry saya harus menggunakan yang plus untuk mengeluarkan nah gitu ini juga sama 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 gitu temen jadi ada area-area yang harus ditonjolin gitu ya oke ini nggak usah pusing menggunakan ini ini kalau mau dihalusin lagi pakai ini juga bisa nih ini terlalu kuat ya karena strike nya 0, si andu lagi oke saya kasih 0, 7 itu aja ah habis ya oke saya pakai ini aja paling gampang coba coba lagi nah masih hati-hati ya temennya oke sip nah ini cara metode menggunakan tarahlah oh iya terlalu menonjol ya oke nanti tinggal dikurangin aja dikecilin ya nah tinggal diatur pakai ini nah tinggal diatur pakai ini nah kalau temen-temen nanti oke ini saya rapikan lagi di bagian atas nih yang disini yang menggunakan chris saya wireframe oke saya coba untuk dekatkan disini ya oke oke ini juga saya rapikan lagi oke ya kira-kira gitu ya ini kalau mau diratain tinggal ratain aja nih kok parahnya gitu sih tinggal dikurangin aja ya bisa menggunakan ini ratain tuh ya jadi temen-temen gak usah khawatir pakai ini ya diratain oke ini bersama tinggal di ratain oke nah dari sini temen-temen ini ketika saya sudah ratain semua saya pas ya nah temen-temen bisa menggunakan chris chris untuk apa sih jadi kita juga bisa membuat bagian permukaan di bagian mungkin jari-jarinya ya nah saya kecilin dulu kita buat kuku gitu misalkan saya buat kuku ah gitu kan ini kering-kering gede banget kering-kering apa oh jempol maaf jempol ya jempolnya kebalik posisinya nih ya oke kalau bikin kuku sama aja temen-temen ya ini jempolnya gede banget oke jadi kita bisa menggunakan chris langsung dibuat demikian nah nah gitu ya jadi kita bisa menggunakan di toko oke langsung digores disini jadi angkat 3 ya dari sini juga bisa kita tinggal coba untuk buat disini ya 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 saya 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 hidupin ya ya oke saya menggunakan chris saya dekatin lagi saya buat eh stringnya kurang ada kurang pas segera segininya ada sekecilin lagi oke oke nah jadi kalau saya matikan ininya fireframe nya kayak gini ya ini juga sama kalau buat jari tinggal gitu aja oke ini juga sama nah gitu ya tergantung pola kalian yang buat nah oke saya buat disini terus kemudian agak kemari agak kemari ya kira-kira gitu ya ini juga sama kira-kira gitu ya oke nah ini kelingking nya ini untuk basic ya teman-teman oke terus kemudian nanti sedikit agak di bagian setiap lekukan kayak disini nih dibuat kayak ada chris juga sama tapi jangan terlalu kuat ya teman-teman tipis aja menandakan bahwa itu ada ada area ada tepukan nah itu dia kayak gitu ya oke ini juga sama ini juga sama ini juga sama oke disini dibuat lagi dan lakukan dengan cara sama disini oke setelah lagi disini dan setelah lagi disini oke iya oh dia lebih kuat lagi boleh kalau mau dikecilin lagi pakai min bisa ya ya satu dua 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 setelah teman-teman sudah merapikan bentuknya seperti apa terserah kalian ya bentuknya teman-teman tinggal mencoba untuk mengatur kira-kira menggunakan ini ya pakai grab setelahnya 0,4 aja tinggal diatur kira-kira apakah lebih ke dalam oke seperti itu seperti petar lagi kira-kira bagaimana oke apa lagi mari terserah kalian ya ini model aja oke terus kemudian kalau emang ini kurang ke dalam tinggal ke dalamnya oke ini juga sama kalau kurang dalam kalau kurang ramping-rampingin lagi kalau kurang lebar lebarin lagi eh sepantasnya aja oke ya ini kira-kira gimana sisanya tinggal gitu aja ya sisanya tinggal rapiin-rapiin aja oke teman-teman jadi cara kerja gitu ya jadi teman-teman tinggal mengatur kira-kira eh gimana bugnya ketika kita mengontrol membuat sculpting menggunakan spear kurang lebih kayak gitu nanti kalau udah sampai disini teman-teman mau diharusin menggunakan apapun boleh menggunakan subdivision juga boleh itu saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati